Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan TNI dan Satpol PP terus menggelar operasi justisi di berapa titik yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Operasi ini mengedepankan Satuan Polisi Pamung Praja dalam mendisiplinkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dalam operasi tersebut masih ditemukan beberapa pelanggaran, salah satunya yaitu tidak menggunakan masker. Padahal kita tahu bersama bahwa menggunakan masker dengan baik dan benar dapat memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Para pelanggar kemudian dilakukan pendataan dan diberikan edukasi serta diberikan sanksi sosial. Untuk informasi selanjutnya akan kami informasikan kembali seputar gangguan kamtip mas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 22 September 2020. Selama 1x24 jam telah terjadi 20 kejadian yaitu 5 kasus penipuan, 4 kasus pencurian, 4 kasus pelanggaran Undang-Undang Perikanan, 3 kasus penggelapan, 1 kasus perampasan, 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus penganiayaan, dan 1 kasus pengrusakan. Dengan meningkatnya kasus pencurian yang terjadi di wilayah Yogyakarta, menuntut kita untuk selalu waspada dan berhati-hati. Tingkatkan pengamanan suakarsa di lingkungan tempat tinggal Anda. Serta selalu patuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Gunakan masker dan jadikan sebagai gaya hidup Anda. Selalu cuci tangan, menggunakan sabun setelah Anda berkegiatan maupun gunakan hand sanitizer. Selalu jaga jarak aman dan jauhi kerumunan. Demikian Polda Jogja News, saya Imbda Amba Diapsari. Terima kasih dan salam ribu rata.